Hai ini tapi mau direbus dulu pakainya tapi singkong Oh tapi yang terbodar singkong mbak Iya kalau udah langsung dikukus aja Mas ini tapenya dimasukin proses pengukusan ini kira-kira berapa menit mbak cepet Mas cuma lima menit aja sampai hancur nggak nih enggak 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 sampai hancur terkan dihalusin Mas sambil nunggu tapenya matang ini kita siapkan merinya dulu Mas ini dalam sehari bisa habis berapa bungkus merek kayak gini sih Mbak biasanya nyampe lima mas 5 bungkus Iya itu kalau enggak ada pesenan kalau pesanan yang nyampe 7-8 gitu kalau ini pakainya yang rasa kelapa obatnya beda yang mbak ada kurang lebih ada empat varian rasa yang hambar itu warnanya kuning bungkusnya terus ada yang keju terus ada yang apalagi yaitu satunya saya agak lupa Mas kalau udah dikukus lima menit hasilnya seperti ini ini dipindahin ke wadah yang lebih besar tar dihalusin pastornya jadi lebih lembut cembak lebih lembut lebih gampang dihalusin kalau udah dikukus tadi langsung dihalusin kayak gini dihancurkan ada tambahannya itu kayak tepung terigu gula pasir sama susu kental manis dan bahannya ini ada gula pasir pakainya dua sendok makan ukurannya dua sendok makan iya terus ini tepung terigu sama dua sendok makan sama yang terakhir kental manis susu ya Iya berapa saset Mbak ini pakainya sama dua sendok makan Hai selain itu ada tambahannya Mbak udah udah kayak gini aja Mas kalau udah diaduk lagi biar rata habis ini ntar langsung diisi Oh diisi ke dalam yang ini iya ke merinya yang ini ya ini untuk mengisinya pakai satu sendok makan dulu pati tangkaran tapenya tuh bedok makan Iya Oh ditangkapin ini Mbak Iya Mas jadi dua itu jadi dua kayak gini nah terus terus diratakan pinggirannya kayak gini udah jadi ntar tinggal digoreng dibolak-balik merenya itu ya ya kalau ini pakainya yang ada gulanya itu di dalam nih kayak gini Hai model pertama saya jualan cuma 70.000 70.000 Iya itu berapa bungkus merenya Mbak saya dapat empat bungkus empat bungkus meri Iya kalau sekarang sekarang Alhamdulillah kan dada pesenan terus saya berani naro di apa sih warung jajanan bahasa itu kalau yang pagi-pagi kalau hari biasa aja mah kurang lebih saya itu beli meri 5-6 mas 5-6 apa itu 6 bungkus kalau hari biasa kecuali kalau ada pesenan kita beda lagi sampai berapa bungkus mbak kalau ada pesenan bisa nyampe 10 9 kayak gitu kalau menurut saya usaha ini menjanjikan Mas ini usaha ini ibaratnya ini makanan jajanan lama tapi nyampe sekarang masih banyak peminatnya jadi itu kalau yang mau usaha kayak gini juga Insyaallah bisa apa sih bisa lancar lah Mas nggak usah nggak usah ragu-ragu kalau mau usaha mah usaha apa aja mah dijalanin aja yang penting kitanya itu telaten ulet gitu sabar orang namanya kan biasanya baru merintis maka paling yang berapi yang beli cuma berapa 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 orang aja belum mengenal usaha kita Iya lama-lama juga tahu lagi kalau usahanya itu di bidang makanan kan yang penting rasa kadang kita usaha rame terus kayak bumbu dikurangin buahannya dikurangin malah pelanggan itu banyak yang kabur satu persatu pada berkurang Mas jadi itu yang penting konsisten seperti awal kita mulai buka usaha itu gitu aja terus sabar udah yang penting namanya usaha pertama Mas sabar aja ini kalau untuk harga perbicinya berapa sih Mbak harganya perbicinya 2000 Mas 2000 ya kalau ada pesanan juga 2000 sama 2000 itu hidungnya per piscis ya Mas jadi catwanya itu tetap 2000 mau apa-apa tetap 2000 Hai pengorengan ya Bu pasti ya Iya Mas kalau sampai matang ini memerlukan waktu berapa menit cuma paling lima menit udah matang kalau yang mau usaha kayak gini tuh silahkan bisa ditiru resepnya udah gitu bahannya juga mudah cara bikinnya juga gampang itu kalau yang mau usaha kayak gini silahkan yang penting itu kalau awal-awal mau usaha itu yang penting sabar orang namanya baru usaha kan kadang kita harus memperkenalkan dulu kepada pelanggan kita juga harus sabar telaten kayak gitu ibaratnya jangan sehari kita jualan kurang laku kita jadi bosan terus minder yang penting itu telaten ulot sabar Mas itu yang paling kunci paling utama iya Nah jadi kalau misal kita konsisten dirasa Insya Allah pelanggan juga akan tetap apa akan tetap suka pada jualan kita kalau ini namanya apa Mbak ini namanya kue webgabin webgabin iya jadi ini digoreng sampai warnanya kecoklatan Mas udah matang iya Mas ini udah matang nih warnanya udah kecoklatan kayak gini udah matang ini tinggal nunggu dingin terus di apa dikemas bauunya enak ya Mbak wangi ya Mas di tapenya ya tapennya terjadi besar ya Mbak jadinya kayak agak ngembang Mas Alhamdulillah selama saya usaha ini tuh bisa beli sepeda motor baratnya kita bisa nabung kayak gitu pengennya Mbak ya enggak muluk-muluk Mas pengen umproh aja gitu Mas umproh Iya saya doakan ya Mbak semoga cepet ya Mbak ya Amin dan tanah suci ya Amin cara pengemasan itu gimana sih Mbak untuk cara pengemasan ini dimasukin aja di plastik ini pakai plastiknya ukuran seperempat Mas gula seperempat apa itu gula seperempat kilo gitu nah ini tinggal dilipat aja kayak gini udah terus di step plus jadi kuat berapa hari Mbak ini Mbak kurang lebih lima hari hampir semingguan lah Mas seperti ini ya coba lihat Mbak ya Iya nih guys cara pengemasan seperti ini ya cukup mudah harganya dua ribu ya Mbak Iya